Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar keras itu persemuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Nasa berhasil merekam suara dari luar angkasa Yang besar kemungkinan suara itu juga didengar oleh Rasulullah SAW saat Isra'a Mi'raj Rekaman itu terdengar indah dan diduga merupakan suara dari malaikat yang sedang bersikir Untuk itu mari kita bahas Nasa pernah merilis rekaman suara yang berasal dari planet Mars pada tahun 2019 lalu Dikenal dengan sebutan Marsquakes Suara itu didapat dari data yang diambil oleh peredaran Mars Insight Dengan teknologi SAIS yang dapat menangkap getaran sehalus angin Sedangkan pada tahun 2001 Nasa kembali merilis suara Mars yang terdengar seperti angin Suara itu didapat dari rekaman supercam yang ditempelkan pada Mars Rover Nasa juga berhasil menangkap pergerakan dinamis atmosfer matahari Pergerakan itu kemudian disonifikasi Sehingga manusia bisa mendengar suara matahari yang mirip senandung tersebut Dalam sebuah postingan reddit, astrofisika matahari meniturkan bahwa matahari memang mengeluarkan suara Hanya saja terhambat karena luar angkasa yang hampa udara Jika diasumsikan suara bisa merambat melalui luar angkasa Maka matahari akan sangat bising seperti konser musik rock Meskipun terlihat halus dari bumi Sebenarnya permukaan matahari sangat kasar Dan terdapat banyak pusaran plasma superpanas Yang masing-masing sel memancarkan sekitar 100 hingga 300 watt energi suara per meter persegi Hal itu hampir sama dengan sirine polisi Dan karena luas permukaan matahari mencapai 10 ribu kali lebih besar dari bumi Jika suara itu bisa didengar manusia Untuk sekedar bercakap-cakap saja Kita mungkin akan sulit karena sangat bising Suara indah juga dihasilkan dari nebula kupu-kupu Saat melintasi angkasa dengan kecepatan lebih dari 966 ribu km per jam Walaupun ini adalah produk manusia yang diterjemahkan menjadi suara Dan mungkin tidak terdengar seperti di luar angkasa Tapi ini menjadi sebuah kemajuan yang luar biasa dalam usaha menguak misteri alam semesta Kesimpulannya Luar angkasa dan benda-benda di sana tidaklah diam dan sunyi Meski para awam menganggapnya begitu Sadar akan suara dari luar angkasa tidak bisa ditangkap indera manusia NASA pun menggunakan mikrofon infrasonic Yang mampu merekam gelombang pada frekuensi di bawah 20 Hz Data-data tersebut kemudian diolah menjadi rentang frekuensi pendengaran manusia pada umpunnya Sumber suara luar angkasa paling populer Diduga berasal dari peradaban alien, ombak laut, turbulensi atmosfer, gelombang gravitasi, dan getaran yang disebabkan oleh kabel balon helium Tapi bisa jadi suara itu juga berasal dari alam tertentu Alam yang sulit dijangkau oleh nalar Tapi mencoba menunjukkan eksistensinya kepada manusia Seperti misalnya alam para malikat Dalam sebuah hadis seriwet muslim Diceritakan bahwa Rasulullah SAW diisrohkan oleh Allah SWT Perhatikan pada kalimat Sesuatu yang naik dari bumi akan bermuara disana dan ditahan padanya Dan sesuatu dari atasnya berhenti padanya Lalu ditahan padanya Ternyata jauh sebelum para ilmuwan modern menemukan teori antariksa luar Hadis ini telah memberikan petunjuk tentang kaidah ilmiah Dan eksistensi sebuah alam yang dikenal dengan luar angkasa Dari ulasan itu Isra Mi'raj bisa dimaknai perjalanan norong waktu Yang mampu menembus jalur kosmik bintang-bintang di langit angkasa raya jauh Dengan jarak miliaran tahun cahaya Hanya dalam waktu semalam Maka suara indah yang dirilis NASA Adalah suara yang kemungkinan juga Didengar oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj The Prophet SAW was asked particularly On the night of an Isra wa Mi'raj You know there were some people that questioned that journey How he made that journey There are some people that just wanted to know what it was like And a group of companions came to the Prophet SAW And they asked the Messenger SAW What did it sound like? You know what did you see and what did it sound like? I mean as you're traveling through these galaxies with rapid speed What is it that you heard out there? And the Messenger SAW He says He says Look I see things that you are incapable of seeing And I hear things that you are incapable of hearing He says Said the heavens are creaking means they are shaking violently Okay I want you just to listen quickly to what it sounds like in outer space NASA actually had a recording from outer space They put up 16 years ago Right before the turn of the millennium And the name of the research was Our Universe Is Not Silence Because there was this idea that if you went out to outer space You wouldn't hear anything except for the moving objects Just listen to what it sounds like in outer space Obviously, you know, that's good enough You guys can't hear everything But if you get a chance to listen to it It's actually quite breathtaking And actually one of the researchers who published that research Said that it sounds like a billion men Doing Gregorian chants all simultaneously at the same time Subhanallah Sejatinya Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah SWT Yang dengan seizinya bisa mendengar suara-suara tersebut Tanpa bantuan teknologi modern Dari sudut pandang Islam Besar kemungkinan jika rekaman-rekaman suara luar angkasa Yang mirip Senandung dan Gumaman Adalah para malaikat Yang senantiasa bersujud dan bersikir kepada Allah SWT Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya aku melihat yang tidak kalian lihat Mendengar yang tidak kalian dengar Langit merintih dan light baginya merintih Tidaklah di sana ada tempat untuk empat jari Melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya Seraya bersujud kepada Allah Suara-suara dari nasa tersebut memang terdengar indah Jadi tidak heran jika Islam mengatakannya sebagai suara malaikat Yang tengah beribadah dan melantunkan pujian-pujian kepada Allah SWT Ketika kita mengunjungi majelis ilmu Untuk mengagumkan Allah SWT dengan bersikir Malaikat juga ada di sana Hal itu juga berlaku di tempat lain Termasuk luar angkasa dan ditambah lagi jumlah malaikat yang sangat banyak Yang Liwei Pria pertama China di angkasa luar Saat melakukan perjalanan perdananya pada tahun 2003 Ia mendengar suara seperti orang mengetuk Suara tersebut bukan berasal dari dalam atau luar pesawat Jelas saja Liwei menjadi cemas dan mengintip ke lubang Tetapi tetap tidak menemukan sumber suara aneh tersebut Meski sulit dijelaskan Para peneliti mengira suara itu berasal dari sisa bintang Dan memancarkan gelombang radio yang kuat Atas dasar itu Mereka menyebut kasus ini dengan sebutan bintang yang mengetuk pintu Terkait dengan kasus yang dialami Liwei Sekali lagi Al-Quran telah jauh-jauh hari memberikan petunjuk berkenaan dengan kosmos bagian luar dan bagian dalam Seperti yang tertuang dalam surat At-Tarik yang artinya yaitu bintang yang bersinar tajam Dalam ayat tersebut terdapat kata Tariq yang merupakan akar kata dari Toroko Dalam bahasa Arab, Torik bisa diartikan mengetuk pintu Dalam skenario ini, jika melihat sektor biologis Manusia akan berevolusi dan meniadakan konsep pendengaran Skema komunikasi pun akan diubah dengan cara lain Mengingat begitu bisingnya keadaan bumi Ini adalah ketetapan sang penguasa alam semesta Untuk mengunci keributan-keributan dari suara yang dihasilkan Agar manusia tidak mendengarnya Manusia harus banyak bersyukur karena hal seperti itu tidak terjadi Sehingga kita masih bisa mendengar indahnya kicauan-kicauan burung Wallahualam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid Allah yang telah membuat alam raya ini begitu indah Bisa dibayangkan jika manusia berkemampuan untuk mendengar suara yang ada di luar angkasa Tanpa bantuan teknologi Meski jaraknya sangat jauh, besar kemungkinan bumi kita ini akan sangat bising Jangan berisik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.